Langsung ya blanktap ya, ini memang kita... Tapi gapapa blanktap, map di pool ini akan menguntungkan anda. Karena, kenapa tuh karena... Oke, langsung aja nomor 1. Nggak usah terlalu lama. Agak lama ya? Iya. Udah 7,3 ya. Oh iya lah. Ya ampun, skill capnya. Seru kan? Enggak. Ya, seru lah kalau launya sing bareng. Tapi ini unik ya, nomor 1 knowledge king ya? Yoi. Kita kayaknya pernah pakai juga nih kalau masalah. Oh, kapan? Eh, pakai gimana tuh? Eh, belum deng, belum pernah. Belum pernah pilih. Belum, ini baru ya. Ya, nomor 1 semifinal kita punya map ini guys. Ini mapnya dari knowledge king. Biasanya kita tahu dia mapernomod 2 ya. Sekarang jadi mapernomod 1. Ini buat... Dia custom turnamen Taiwan. Ya, Taiwan. National Cup. Ini, kalau lo tau cerita ini sebenarnya dia dipaksa ke mapernomod 1 guys. Ditarik jadi mapernomod 1. Betul. Betul. Waduh, itu jam apa? Katanya di sini ada jumpscarenya tuh. Aduh. Makannya sudah aku bilang jumpscare guys. Itu, itu agak kurang ajar ya. Gila ini. Iya. Nomod 2 dipaksa untuk mapernomod 1. Betul banget. Iya, utamanya konsistensi tetep ya. Dan ini BPMnya cukup tinggi. 210 BPM. Dia, tapi kebantu sama CS 3.8 nih. Cukup kebantu gitu. Kemarin feedback di... Nampu feedback gitu. Kayak detail itu katanya. Waduh, nomor satunya kayaknya mantap nih. Mengetes aim, nggak ada stream. Nah, ini kayaknya kebakar lagi dah. Nampu feedbacknya. Ronde ini. Who... 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 Salahkan mappernya ya kali ini ya. Tapi tenang, aimnya lebih... In my jump map. Tapi aimnya lebih parah sih ini. Hahaha. Iya. Dikit-dikit lah streamnya. Itu bukan semuanya nge-stream lah. Kalau yang semuanya jump, susah bro nyarinya. Kayaknya itu jump pack aja. Gue kasihnya sama-sama. Hahaha. Iya. Kalau jump pack ya bisa. Nanti nggak pakai stream. Ini ada bagian satu per tiga ya. Tapi kayak... Iya, kita lihat stream ini juga nggak gimana-gimana banget. Yang kayak nomor satunya Kualif. Yang waktu itu ada stream 32. Circle Grand. Bener. Semua orang juga kaget itu sih. Ini ada stream dikit-dikit lagi. Lebih ke burst jatunya. Bukan stream yang beneran stream gitu. Eee... Iya. Oh itu dah segitiga. Ah itu ada dikit. Ya itu ada dikit. Mantap segitiga. Dikit lah. Bisa lah dikit boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Nomor satu kan. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Gede dikit lah. Masa udah 7 star masih nggak boleh. Ya tapi blank tape anda akan melawan Halkui Koyori ya. Betul sekali. Iya. Gimana pesan dan kesan? Apakah akan ngepun ini? Semangat ya. Ya. Ya nggak tau dah. Kayaknya orangnya cukup jago. Contohnya. Di OEC Terawet ya. Yang nge-full combo nomot satu trailer tersebut. Ya mungkin. Seimbang mungkin. Ya gitu lah ya. Mantap tuh endingnya tuh. Itu mungkin 0,2 star sendiri sih tuh endingnya ya. Seimbang banget ya. Jadi... Lagian siapa sih yang kasih nomot 2 mapper jadi nomot 1? Gak tau juga tentang main saran tuh. Gak tau juga tentang main saran tuh. Eh? Emang Skyflame ada map nomot 2? Gak tau dah. Gak tau. Gak tau. Gak ada sepuluh juga. Gak ada. Keren banget dia bikin nomot 2. Oke ini langsung aja ke nomot 2. Nomot 1 yang bisa nomot 2. Mapper nomot 1 yang bisa nomot 2 tuh si itu. Barking32. PMD itu bisa map nomot 2. Tapi Skyflame nggak ada nomot 2 ini. Gak bisa map nomot 2. Gak tau gue. Oke, ini nomor 2 Lagunya lagi, oke Iya, ngantuk itu Iya, awalnya emang gak pelan Jadi ini lagu fidget artist ya Ini dia, si Eperius ini nge-map lagu ini Buat announcement si plumnya ini, kalau gak salah Kan biasanya kalau news post fidget artist baru kan suka ada Map yang dibikin khusus buat news post itu kan Nah ini buat announcement si plum, Eperius nge-map lagu ini Dan ya ini juga cukup sering keluar di nomor 2 turnamen ya Yes, lumayan pasaran sih Sebenernya pertama kali sih, kalau gue ngeliat ini Tapi ya, gara-gara baru masuk turnamen, cuma belakang ini lagi Selamat datang, Pao, apakah ada input? Seberapa banyak map? Cuma hidin doang lagi kah ini? Apa yang ada? Apa yang ada? Apa yang ada? Iya Iya, betul Iya Cuma iya doang Iya Maksudnya, nanti keliatan kok Ada inputnya Pao Nanti keliatan kok mapnya Vo yang mana keliatan Ya, keliatan Tenang aja Pao, gue perlu 6 map 2 ngelawan Vino Pao Pao, kalau enggak ada 6 map 2, gue datangin Iya Datangin aja langsung Datangin aja Iya, di sini masuk intensitas QI-nya nih ya Oke Iya Begian stream yang beneran streamnya ya Dan di sini keliatan streamnya tuh modern nih Jadi nggak cuma streamnya, cuma gerak krus Ada aim control juga di sini Oke Iya Wow Dikirim terbang gitu streamnya Iya, ini bukan stream yang farming yang lurus doang ya Yang flow doang ya Ini harus ada agak konsentrasinya juga Harus agak mikir juga mainnya nih Malah stream yang farm itu soalnya Wow Gue kesusahannya kalau streamnya itu lurus kayak gimana ya itu Mapnya Gue lupa Ainane Kayak gitu Slider Art Teknologi 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 ITAS Institut Teknologi Slider Betul Gimana Blank? Kasi lu? Lawan Revoto Ya Gitu lah ya Seat 2 bisa lah ya Sebagai seat 2 bisa lah ya Blanktap ya Bisa Gampang Ya qualifier hasilnya seimbang Tapi kita Kita tahu lah ya Bagaimana Nanti akhirnya Langsung aja ke stream part lagi ini Oke ini dia Endingnya ini Langsung ditancap gas ini Wow Iya Apakah ini akan di ban oleh Blanktap? Gabal Yang kalah 195 ditiam 191 betul S95 Iyya 195 Eh Nomor lima ini Yang Que ор Yang 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 Como tau Jewel Emang nomor 59nya aku ada yang bilang Makan cepat lagi Belum tau Kamu tidak tahu tema kemana Ohtu waduh Dilempar tadi dari kiri atas ke kanan bawah miss banget ya ini iya itu kayak udah akhir banget ya dan kayak ending-endingnya juga terlalu ada banyak combo yang bisa dipakai buat ngebangun score lagi gitu ini memang strategi dari player-nya ini ya satu miss di intro oh kedua kali puter oh oh it oh it oke lanjut aja langsung kita nomor tiga ini adalah nomor tiga ini ya punya map koratu ya ikan zil iya koratu ini berapa menit berapa menit 4 menit hampir 5 menit 5 menit hati-hati ya guys ini adalah suatu map berbeda 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 saya bilang ini modern sih kayak ini lebih ke 2015-2016 saya bilang style-nya oh there goes my deck i guess mapping core oh ini keliatan modern sih banyak sekali yang kontrolnya tapi bisa lah main aja buat main aja diban ke semifinals iya pas gue cobain ini map udah kelelahan gue setengah map doang setengah ini doang padahal setengah map udah kelelahan bener-bener 2.000 2.200 buat nomor 3 2.000 sampai 2.000 maraton memang ini hampir 5 menit nanti Indonesia maraton turnamen kan kita sesuai tema S itu adalah slow bisa slow dari slow BPM atau slow maksudnya jumlah kesabaran pemainnya juga slow 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 and fun teman-teman iya 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 ampun tapi S juga bisa steady apalagi lagunya banger steady itu maksudnya ya itu ya steady steady kesabaran karena kombonya banyak steady S nya for sabar sabar belum selesai lagunya banger sabar lagunya banger jadi gak ngantuk-ngantuk mainnya guys walaupun 2000 combo ini tapi ada bagian tiltednya sedikit kan 5 menit gitu gimana ya iya gimana tadi Niva apanya enggak gue mau ngomong apa-apa oh bukan gue yang ngomong tadi tadi agak kecut sedikit iya tadi agak kecut sedikit oh bukan itu lupa sifatnya siapa yang tadi ngomong bukan Niva tapi oh enggak tahu oke untuk sekarang balik ke section normal kayaknya benar-benar ngetes konsistensi suka banget otaknya sih iya dong aku tak tahu bagaimana S kita kan simetris S F simetris jadi Nomotio-nya tadi juga ada kotak ya juga buat sway ini kayaknya oke langsung ke bagian kedua ntar G F G-nya mitris gitu G F G-nya 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 G-G 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 iya bagian sini skusinya agak naik ya ini Ers di제가 coorden iya berarti dua tipe op kita fulfill dua tipe skillset di satu map sampe gw bingung bayangin ini pimp Gito bakal build day bakal Fc yang lainnya 300rb wah betul jadi diband paling ini kemungkinan besar hahaha haha apalagi kalau 5 menit itu waduh tapi sebenarnya sekretas player di semifinals itu bagus sih outskillnya iya bakal melihat pick rating ini mungkin ya tapi badan lihat kan main 5 menit sama pulnya sizenya gimana full size tetap sama kayak ko Baunya juga ya bo2 ya eh bo2 bo2 aku kan habis keujanan kepala pusing BO2 band 11 ya kaya BO2 band 11 bener main cuma 2 Pem main cuma 2 Pem iya oke sedikit double action di terakhir ini ya bener ya tadi yang dibilang cokomin kumpunya 2200 2200 2225 wih sampe inget ini replayernya canggih banget ya 65 biasa lah ya oke selanjutnya kita lihat teknologi 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 slider ini adalah semi custom iya sampai halaman dari Indonesia aja 92 akurasi bagaimana ini mapnya nih kita lihat map ini awalnya tuh belum ini udah di upload sejak dulu tapi gua minta azok selesai mapnya dan ya udah lah jadi custom iya jadi ini di uploadnya Maret 2024 waktu itu di upload cuma setengah kelarnya ya ini diselesaiin untuk OIT karena thousand request dan ini adalah custom map yang ya ini custom map pertama yang kita gak ada saran apa-apa ya langsung kita ship aja ya iya bener karena slidernya azro memang sudah khas dilempar iya bukan masalah khasnya sih kayak emang gak ada errornya jadi ini khas banget ini iya iya saya kemaren kan custom map Ini mapnya, setelah lu bermain, lebih mudah Setelah dropnya itu, mapnya itu langsung lebih gampang banget Jadi kalo misalnya lu nge-combo awalan dari komposnya, it should be free Maka kena, emang jadi gampang Alamin gak free juga sih, tapi ya dibandingkan dengan paru pertama mapnya Paru kedua itu, lebih aman ya Dan juga map ini tuh, ritmenya tuh gak se-mengintimidasi yang terlihat ya Bener, jangan takut guys, tidak ada yang perlu ditakutkan Kenapa lama dapet AFC? Karena ini, 92% sulit banget Slider itu dilempar-lempar ya teman-teman ya Dan ini robot 5 guys Jadi bingung ya Oke, robot 5 CS7 doang Konsistensi lagi, tapi ini lebih ke konsistensi Jadi kita udah tidak pegang speed guys Iya Untuk ronde ini Kan untuk ronde selanjutnya Nggak Ronde selanjutnya kan kita gak tau CS7 Nomot 5 nya bakal keluar apa Kan temanya S itu small Iya Ini small Jangan lupa guys, S ini bisa berarti surprise ya Iya, surprise bener juga Doorsurprise ya teman-teman Doorsurprise 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 Nanti kalo F apa? F pay to pay respect ya kalian ya Semuanya F pay respect Menang aja Kita tuh map puller semuanya ada temanya Padahal sebenernya gak ada, cuma gue nentuin aja sendiri Gapapa Improvisasi Improvisasi Ya dia map mapnya oke sih Cuma sayang orangnya banyak masalah deh Cuma tuh ntar ga usah gua bahas disinilah Ribet kalo gak julietin ke orang Um Ada gitu ya orang Ya ada gitu ya orang Status alumni nya dicabut ada gitu ya Hahaha Itu biasanya kan orang kan kayak diberhentikan dari GMT dari mana Ini diberhentikan dari alumni Ada kasusnya dulu tapi itu buat ntar lah Gak usah dibahas kesinilah Iya itu easternya kanya Iya ntar ya Oh by the way ini Kalo dibilang Beda banget sama robot 1 Iya jelas beda, CS nya kecil Cuma maksudnya ini lebih banyak streamnya Jelas Lagunya juga lebih tech Ini kamelial Ketika disuruh bikin opening anime Tech Emang ini opening anime ya? Bukan nih Dia cuma testing kalo saya bikin opening anime Apakah cocok? Cocok Eksperimen Puji hipotesis Ternyata dia bisa Melakukan segalanya, emang curang Bisa emang Udah gitu cepet banget lah dia ngeluarin lagu ya Iya Itu sepertinya lagi tidur juga Mendapatkan mimpi membuat lagu Isinya Nod balok ya Kalo kita kan seneng-seneng gitu lagi di taman Pas bangun-bangun langsung Iya Mimpi dia tuh isinya Not G cleft Gitu-gitu Aku langsung bikin map ini Iya Sepertinya aku mau taruh 1 per 6 Kalo di kamar mandi Misalkan dia tiba-tiba lagi itu Eh sepertinya 1 per 4 menarik Lagi sikat gigi kan Ah 1 per 8 aja deh Hmm sepertinya Sepertinya tahun baru menarik Halo 2005 Iya maksudnya kayak produktif banget suka Kamelia Lu lihat Lu bandingin jumlah lagunya aja dibandingin sama jumlah lagu komposter pada umumnya gitu ya Kamelia tuh kayak 4-5 kali lipat lebih banyak tuh tuh punya lagunya Bener Dan ini kenapa ada ads ya Kasihan Yaudah Bukan dari gue Dari tweetnya itu Gara-gara USU Indonesia udah kelihatan Jadi gak bisa dimatiin lagi klan ya Tapi itu udah Iya udah diminimalin kok enang aja Jadi kayak gue set kayak 1 ads per 30 menit apa dan ads juga 30 detik dong Itu udah paling minimal settingan adsnya Gapapa aman Jadi kalian nonton Venom ya Gatau deh kalian dapet apa ya Terimakasih Yang paling penting we Ano Eh lagi zanoh Biasanya Apple Sampe afal Waduh O Matem Iklan E2 nya Twitchnya Iya iklan Twitchnya Iya iklan Twitchnya Yang Apple internet safe itu Safari Safari Ii Northiklan film biasanya Waduh waduh Oke that's nomad five Bukan speed ya Blank tab ya Hah Nah ini Nah ini dia Masuk ke HD ya Tadi kan Blanktap Udananya ya, Blanktap Udananya ya? Blanktap Udananya ya? Ini picknya siapa lagi kalo bukan Fawzan ya? Udah dibahas ini sepertinya ya? Liatan kan? Dari tipe mapnya dan usia mapnya keliatan ini yang pick siapa kalo bukan Fawzan siapa lagi? Dan bahkan ini bukan... Kemarin di quarter showcase ya, kalo kita sebenernya sempet ke pick ini di qualif cuma kesusahan jadi kita pindahin kesini Ternyata ketemu lagi Iya Ini sampai bingung cara mainnya ini Dapet pindah Fungeon ya? Itu aimnya kurang ajar sih, made of fire punya attempt Made of fire Iya Hmm Hmm Oke Jadi semi-semi tech gini ya? Iya, karena kita kan tadi technya udah tech banget gitu ya? Tadi teknologi Azrul ya? Ini adalah light technya... Pungeon Iya, ini technya tech alt gitu ya? Bener Light tech, jatuhnya light tech, light tech Pungeon lah Betul Tapi light tech made of fire kalo bukan Gak light juga sih hitungannya tapi ya? Gak light juga sih hitungannya tapi ya? Iya, gak light ya Tech yang berbeda ya? Ya, dibanding nama-nama 4 Beda keliatan banget batukannya Tech Tapi V alt ya teman-teman ya? Tapi seru loh ini karena Bulak baliknya enak banget Kalo lu bisa main ya Kalo lu gak bisa main ya gak kena-kena terus itu Iya Oke, boleh ke streamnya Langsung chain miss ya teman-teman ya Ini singlenya chain miss pasti di akhir ini Nah, cutscene gitu kan dikeliatnya gampang Tapi hidden sama Ya, nurse lah ya Nah ini juga ngeliat Taman siri player kita nam Waduh Itu... Stream senyum itu Stream senyum Ok, kita lanjut aja langsung ke HD2 Jago ini Halaman dari Indonesia Kira HD2 siapa yang nge-pick? Ini... 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 Ini map gue favorit saya Men Siapa nih yang nge-pick kira-kira siapa sih gue juga lupa nih luci ya kalo ngeliat dari mapnya ya takal tau ini bukan gue luci ini luci ya luci banget ini tapi sumpah ini kayak kalo buat gue pribadi ini is my favorite map in the pool di pool semi-final ini ya ini mapnya masih modern banget setuju baru 2 bulan di ranked lebih muda lagi bahkan kalo gak salah sekitar 2 bulanan ya baru ranked ini CSnya sebiasanya AR8 eh iya ini gimana nih tiga aku ya kayaknya ayong yang ngepick her iya ini ayong udah pasti wangzot ini gua tau ini mapnya ini baru ya kalo gak salah januari eh januari apa juni ranketnya iya gak januari baru 2 bulanan 2 bulanan hmm jamser kita lumayan banyak map tag ya kalo didatli ini dia ini dia tag ya tapi kayak lebih teknologi hidden 2 iya tapi ini lebih kayak menguji timing untuk mengenain notenya gitu tapi bukan menguji tag yang oh itu pattern yang anter banget oke jelas ya ini bukan gue yang ngepick karena kalo vaw pasti aim ya hehehe pasti bacanya gak kayak gitu juga rale anjay good luck oite dia masih bisa nulis terus nge-hit di snapping ya iya oke masuk kesini uuuuh wududududududu itu juga main timing disitu ya karena itu ada circle terus juga stream gitu ya lebih burst gitu tiba-tiba jam sekian sebenernya yang bikin susahnya itu kayak karena AR8 dan HD jadi kayak waktu ngenainnya itu gak jelas gitu loh hmm oke hmm wah itu gue baru nyadar videonya sambil ngangguk-ngangguk gitu ya lucu juga video hahaha tadi di lagunya ada suara nonjok-nonjok kah kayaknya ada iya ada seadarnya kayak sarung tinjuan jem oke ini dia oke ini dia hidden ini adalah polyrhythm ya jadi kita taruh berdasarkan feedback ya jadi feedbacknya kemarin bilang katanya kalo taruh FM salah jadi kita taruh di hidden sekarang map rhythm ya map polyrhythm di HD3 agar rimang karena emang polyrhythm di freemode itu lebih ke mapernya mapernya ke texture lebih memberi advantage ke hidden player iya ada sih polyrhythm iya jadi kita ganti sekarang ada sih polyrhythm yang dia ngeberatin ada yang cocok buat freemode tapi kayak jarang ya jarang ya biasanya tuh ya kayak tahun kemarin kan ada map OIT map yang punyinya down itu yang keluar di game final OIT yang amnolis tapi itu kan dia karena dia emang di custom buat AR8,9 polyrhythmnya kan dimasuk freemode kalo kemarin kan itu kan bukan custom yang gitu kan jadi kayak gue ngerti kenapa orang-orang pikirnya lebih berarti HR bagi kamu yang suka snapping ini dia mapnya ya buat kalian semua pencipta snapping dari ke texture dan bagi kalian yang sudah buak melihat S dari slider ya karena kan tema SF adalah slider ya salah satunya ini sudah menjadi tapping-tapping ya nggak ada slidernya tukar F itu untuk finger control guys betul tapi ditukar dengan finger anda capek ya hahaha 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 tapi S tapi juga bisa dikategorikan sebagai S susah ya hahaha hahaha disini ada bagian sulitnya disini ya abis ini hmmm gimana nih ya seluruh memang sulit jud iya nah itu dia anjay gimana itu itu sebenarnya iya iya cukup comfortable sih teparnya lebih gampang di hit dari panel media nah transisi itu tuh nah transisi dari burst ke langsung tapping biasa ya teman-teman ya hmm disini kita juga ada double-nya disini kalau yang menjebak di map ini tuh masuk-masuk devius panda sedikit ya teman-teman ya iya iya kadang-kadang map ini tuh masih bobo-bobo itu nah kayak gitu tuh itu itu yang bikin rencuk tak biasa iya karena iya tiba-tiba dari out biasa ada masuk devius panda sedikit sedikit-dikit lah tapi maksudnya kan kalau devius panda kan terkenal dia kayak semua suara di map kan iya iya kalau devius panda nanti kita masukin ke GGF ya jadi ini sedikit ya hmmm ganteng-ganteng final aja waduh sudah ada force eduwing ganteng finalis jujur shit gf masih kosong bahkan oh iya masih kosong eh mantap itu snapnya udah ada beberapa ya udah ada beberapa ya cuma kayak masih lowong banget itu shit gf hmm hard rock guys guys hard rock time hard rock hard rock let's go rine rine normal banget kan ini let's go wah ini nih kayak let's go ini udah dicicer vino nih harusnya di blanktap ya kamu liat avatar saya itu dia itu dia teman-teman waduh ini mapnya pake grid ya pake apa pake grid nggak juga sih iya iya kamu lupa sfs-nya apa nggak semua ya simetris hmm ah gemetri bukan simetris bener gemetri itu simetris rata-rata oh oke tapi not every gemetri dan simetris ya ya itu kita dari tadi made up name saja nggak ada sebenarnya temanya nggak ada hehehe hehehe oke oke kamu liat avatar saya itu dia teman-teman iya itu dia bener banget cuman hmm ada banyak jadi iya dari visual novel ya teman-teman oh visual fan fan iya indonesia negara eroge yang bisa kita lihat disini adalah semua slider slider lurus betul sekali nah dulu yuk kali hehehe kamu hehehe iya yang bisa kita lihat disini semua slider slider lurus ya ohhohoho lurus banget nih di kepala iya hmm iya cukup linear tapi tetep apa ya karena air 10 jadi gak se mematikan itu ya linearnya ya bener cukup enak ini karena S itu untuk street guys bener S itu untuk street ya bener sekali blanktap lurus artinya ya udah mulai sepemikiran saya dengan anda eh iya kan udah asik kan tinggal kita cari tau aja kan bulan depan eh bulan depan minggu depan bulan depan bulan depan game waduh iya kan bener itu di delay enggak dong enggak 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 ya belum bulan depan banget sih akhirnya 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 enggak 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 dari tadi kok sudah sembar sudah sembar belum biometri sekali belum pelu belum tua gua enggak sih tapi gua surprise ya Niva Riana tuh nge map apa tumben nge map kotak dia bisa dia bisa banyak gaya mapping sih Riana tuh kayak dia mau kayak gimana bisa dia iya tapi paling tumben ini sih kotak aduh iya mungkin dia bikin ingin-pingin ingin-pingin sesuatu yang berbeda kali soalnya kan ini kan lagu udah pasangan udah cukup banyak ranked mapnya ya jadi dia pingin-pingin sesuatu yang agak beda gitu loh ini ada ada berapa nih dia juga punya ranked map ini kalau gak salah iya ini kalau kita lihat ada sekitar dua puluhan ya ranked map lagu ini ya bagus wow pasaran sekali pasaran sekali baik itu yang kenyanyi aslinya atau yang tamper iya meskipun ini mapnya beda ini rasanya kayak main tangga anjir naik turun tangga memang bagus aim banget ini jujur ini tuh tipe map yang kayak kalau kita iya ini tipe map yang kalau kita komentarin di musical showcase kayak gak ada apa-apa tapi pas match bakal hype banget ya nih bener iya ya hmm kayaknya abis showcase ini main full gak ini apa-apa apa-apa harus dong kayaknya asyik asyik pul kita mas lalu asyik asyiknya seru seru and fun udah tadikan udah gak boleh diulang lagi iya gak boleh ada kata-kata pengulangan yukari shock hahaha gila ini baga hahaha jadi emang game 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 aduh gua nge-lag gua nge-lag gua nge-lag ini apa ini game alpha ya kamu ya emang yukari s-nya yukari s-nya skibiri anjak aduh oke saya nge-lag saya nge-lag uduh uduh kotaknya ya oke itulah hardrock 1 dan apakah S-nya buat square ya teman-teman kalo lu bisa main last goodbye determination lu bisa main ini ini ganteng banget ganti-ganti ganti itunya ganti audio ganti audio jadi last goodbye tapi diulang terus ya diulang terus di loop iya ngomong-ngomong pengulangan apakah akan terjadi pengulangan di hardrock 2 apakah precision iya dong mas iya iya ini map yang tinggal dari teosu indonesia showmatch allstar kalo kalian inget tuh 3 tahun yang lalu tuh ini map keluar disana ini kita reuse guys waktu itu si raw ya hampir fc ya cuma sekarang raw nya gak main tahun ini raw jadi apa nih tahun ini jadi spectator jadi spectator iya tapi yang full bukan foul maaf ini yang full bukan foul siapa dong siapa dong iya tipe-tipe map luar ini bener ini udah keluar ya di osu ini showmatch allstar jadi bagi kalian yang itu mungkin kalian bisa lihat rekamannya ada di youtube nya osu ini guys kalian mungkin mau lihat pemain-pemain lawan kalian performanya gimana di pertandingan waktu itu lifetime waktu itu main ya Vino main skydiver main disitu banyak yang udah main tapi udah ada score pengetahuan ini jadi memang saat sudah lama aja tapi di tahun kan ya pasti banyak yang berubah sih karena ketiga player itu semua udah ke dig main-main itu retire banget waduh presisinya malah makin lebih habat sih ya ini bener lagi ya simetris lagi ya ini bener lagi S nya nih S nya simetris kali ini small, simetris, square S-nya segitiga, sorry. Mapnya Starroot Kirby ya? Bener. Ini sebenernya dipakai di YMF juga, kalau belum tahu. Lebih tepatnya YMF kalau nggak salah ini adalah grand finalnya. Kita main grand final ya? Cuma loncat-loncat dong. Ini map tuh map yang paling gampang dicerna di full gitu loh. Cuma kayak untuk dikenain itu udah beda hal ya. HR2 sih memang dari dulu gitu ya. Kayak, oh gampang nih pattern-nya. Co, man. Maksudnya nggak semua HR2 kayaknya. Itu sekalanya HR2 endgame yang turnamen-turnamen modern. Kayak si itu Battleywood Cup segala macam udah ngaco-ngaco kan HR2-nya. Oh iya, cuma ada teknik-nya. Cuma ini HR2-nya cukup... Baik lah. Cukup apa ya, cukup baik ya. Cukup... Cukup ngikutin pakemnya HR2 yang udah umum gitu. Bener. Dan juga lagunya Bass Hunter ya. Keren. Bass Hunter. Keren. Untuk yang sudah berumur, saya kasih tau dengan band ini. Legend banget itu. Legend banget itu. Dan ini juga map-nya berumur ya. Bukan cuma yang berumur. Bener. Ini map-nya adalah dari tahun 2009. Jadi November 2009. Sudah lama banget itu. Siapa yang Manosu 2009? Siapa Manosu 2009 disini? Siapa Manosu 2009 disini? Halo, kak Nipah. Nggak, tapi map ini lebih tua dari... Gua kan daftarnya 15 November 2009. Ini kan 7 November 2009. Satu minggu sebelum gua daftar lah. Sebab ini dibuat lebih tua lagi. Jadi hipotesis bahwa Amat ini... Mungkin... Menginfluensikan Nipah... Untuk bermain waktu. Kenapa? Enggak, enggak lah. Gua kan enggak. Gua kan enggak. Gua kan enggak. Gua kan enggak. Oh, disuruh putar liat tuh. Iya. Itu terakhir-terakhir slider-nya. Jadi itu slider cepat. Iya, langsung ngebut. Iya. Nah, itu hal. Seru kan HR2-nya? Apalagi HR3-nya? Seru kan buah HR3-nya? Apa ini HR3-nya? Mencium-cium HR3-nya nih. Waduh! 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 Keluarkan dari ini. Keluarkan saya dari dunia ini. Ini HR2 kecil-kecil. HR3 besar-besar ya teman-teman. Betul. Semangat ini. Ini sebenarnya cukup menembulkan... Semangat ini. Secara nggak langsung cukup menembulkan pertanyaan ya. Kan speed-nya keluar di HR. Terus abis itu polyrhythmnya keluar di HD3. Remote-nya kayak gimana nih nanti. Bener banget. Karena nomot 5-nya juga hitungannya... High precision itu. Hmm... Foreshedowing. Foreshedowing. Precision-nya udah ada di nomot 5. Speed-nya di HR. Polyrhythm-nya di HD. Remote-nya gimana dong? Bener banget. Pusing-pusing kalian mikirnya. Kita aja pusing. Pusing-pusing lalu. Ya tapi salah satu gimmick HR3 justru yang kita mau lihat selain speed-nya adalah CS-nya. Iya. Betul. CS-nya itu hebat. Yang suges map ini siapa? Saya. Hmm. Karena kan gue minta lu kemarin. Iya. Ini bakal kayak main AR 10,2 kan? Iya. Karena circle size tinggi. AR 10. Ini bakal susah dibaca. Bakal susah. Iya. Ini map ini ngebakar mata Zumba. Karena CS gede digabungin sama AR 10 ya. Digabungin sama lagi dengan background hitam putih ya. Iya. Cuma pohon-pohon doang. Ini adalah background Vow ya. Kalau kita lihat di sini. Tapi Vow lebih cerah dikit. Betul. Ini background-nya Vow core banget ini. Bener Vow core banget. Ini kebetulan dikasih pake telegram. Kalau Vow kan pake WhatsApp ya. Hahaha. Ada lore-nya lagi. Ini di fotonya di halaman depan kalau Vow di halaman belakang ya. Jadi sedikit berbeda. Tapi gapapa. Ada lore. Jadi gue tuh sekarang baru tau kalau Vow itu memang background-nya mirip-mirip gorshit ya. Hahaha. Ini inspirasinya ternyata. Mungkin gue gorshit. Oh. Tidak ada yang tau kan. S-nya kan suspicious. Bener ga? Hahaha. Betul. Betul sekali gitu. Ayo ada apalagi kata-katanya sini keluarkan. Tidak boleh kata Gen Alpha ya. Tadi saya sudah melarang penggunaan kata S-Force BBB ya. Tidak boleh dipake. Shup. Gigi. Si memang pengen komentar. S itu untuk si Meyong. Silahkan si Meyong. S itu untuk speed ya teman-teman. Bener. Oke. Tapi yang menarik sebenarnya. Lagi-lagi. Kita kasih map yang lama lagi. 5 menit guys. Hmm. Mantap. Iya. Durasinya cukup panjang ini. Bukan cukup lagi bahkan. MeweW. Panjang banget deh. Sudah terlalu cukup. Sudah terlalu cukup. Eh. Apa sih. Dia itu map ini tuh intronya 1.5 menit. Oh iya di skip ya. Jadi kayak loop. Di skip. Di skip. Jadi map durasi permainan beneran itu cuma 3 menit. Setengah. Hmm. Dengarkan kalian guys, supaya bikin opponent carry until duduk aja 90 detik, ambil minum bikin teh Bener, S nya adalah skip ya Mau ambil minum jangan di skip map nya, itu dia Asal lu jangan iseng aja sebagai pemain kayak, ah ini gue tau nih map entry 1-1 di iseng aja gak gue skip Jangan deh guys Soalnya gue pernah ada kejadian kayak gitu, gue udah pernah ngalamin, web intronya lama gak di skip sengaja Ingat guys, untuk sport manship Langsung aja ke DT1 ya temen-temen Ini DT1 kita dedikasikan khusus untuk shooter kita ya Yaitu Hobos Yang ada storyboard background video Dan kapan FC? Belum tau Ya betul sekali Ini map nya Kowari lagi ya, jadi mapping style nya udah cukup dikenal oleh sejuta umat harusnya Dengan mapping style nya yang cukup bisa di farm Tapi kalo di setting turnamen gak tau deh, setting turnamen kan tekanannya lumayan ya Iya Baru saja saya farm ini map ya Kowari menurut gue sekarang sekarang ini mulai bikin map map yang lumayan susah di FC loh Kowari? Kowari dia bisa mapping banyak sih Cuma emang dia terkenalnya mapping-mapping yang seperti ini ya Farming friendly gitu Farming, farming, fun, and friendly Itu F nya ya Enggak, itu nanti, itu temanya beda Dan kalo diperhatikan nih storyboard nya keren juga ya, gue baru liat Siapa nih yang bikin nih? Jangan bisa bahas aja Cakep ini Baca Ini bukan musik video, oh ini storyboard ini Video ya Video kayaknya ya Video sih Oh iya video video Bukan storyboard Hmm ada slider 1 per 8 itu Kalo ke deep itu langsung slider break ya teman-teman Betul sekali Tapi Tapi emang karena itu lagunya ya Bukan karena Kowari iseng masang 1 per 8 ya Iya Karena emang lagunya demikian itu guys Ya tapi Yukari kayaknya enjoy banget main map ini Kenapa anda? Hmm betul sekali ya Betul sekali ya Bener-bener baru di farping ya orang Ada pas lagu nih kayaknya buat Yukari nih Maaf lagu nih Ini banger banget loh ini saatnya Coba tuh Yang bisa baca Jepangnya itu liriknya guys Anjay dude Listening dia Listening Senyum guys Senyum guys Itu gue bikin senyum itu ngikutin background karakternya Tapi ini ada videonya teman-teman ya Iya Nonton videonya aja gak usah nonton yang digambar juga Ini sebenernya mapnya lumayan lama sih 4 menit buat DT Tapi ke DT di 4 menit jadi berapa sih 2 menit ya 2 menit ya sekitar Uduh itu jamnya sih asik sih Ada sedikit trap ya di endingnya Tapi gak terlalu banyak yang bisa di komentarin kalo di showcase Bener kalo map-map kayak gini Cuma pas map-map masih seru Nah skip DT2 DT3 Gua ban Gua ban Loh liat dulu liat dulu Bentar ya liat dulu Gua liat dulu Gua liat gua liat gua liat Gua liat gua liat DT2 adalah DT2 DT2 adalah DT2 DT2 adalah DT2 DT2 adalah DT2 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 Atau bakal ini mapnya akan coba Karena kan dia berikuti tema SF ya Eh Santai Santai Sabar Udah gak usah dilanjutin Itu punya speed Iya Ada beberapa finger controller juga disini Tapi ya antar bakal ada stream yang cukup panjang ya Yang mana jadi itu Ya ini-ini bagian sini nih mulai keliatan-keliatan Menjana itu menjadi titik beratnya map ini stamina saya sampai bingung mainnya bagaimana ini ya Blanktab bagaimana dengan DT2 nya sudah confirm ya padahal ini mapnya yang bisa membuat Ravis sangat famous ya saya bukan keturunannya abang Ravis genetiknya enggak ada pastiannya waduh ini kata streamnya sangat-sangat lengket di sini ya tidak terlalu butuh aim tapi belok-beloknya itu harus diperhatikan banget ya karena kalau salah belok langsung sebanyak itu betul waduh enggak enggak itu bisa di itu bisa dikirsi emang itu lebih lebih tepatnya itu emang dibuat untuk dikirsi itu bener itu ada garis lurusnya sama satu lagi maaf ct lupa bumpet pinternya dari tadi udah santai aja sih apa-apa udah telat ya udah telat lah iya gue bernyadari ya bisa kita lihat pergerakan-pergerakan dan sebenarnya enggak terlalu jauh ya antara satu objek dengan objek lainnya cuma memang main ini tuh kalau udah capek udah dimana gitu rasanya pingin ngelepas aja gitu ya ini map yang akan sangat berpengaruh apakah lumayan ini di map per pik-pik awal atau di pik-pik akhir karena kalau lu misalnya ini keluar sebagai pikir 10 udah wah rasanya tuh udah kagak ini harus top 3 pik ya harus dikuras dulu stamina ya oh iya bisa juga di band ya oke kalau enggak kayak siapkah tuh kemarin yang nge-fake dt2 pikirin temen kemarin sih waaoww what was that muter-muter guys kayak fuma kemarin si fuma sengaja disimpen-simpen dt2 nya pas terakhir-terakhir baru dikeluarin pas si anhydrous udah capek strategis strategis oke, itu tadi... dt3 kita punya dt3 yang lewatnya adalah Kita liat Membuka mata ya temen-temen ya Gua mager baca judulnya gua Ya ini map dari Riana lagi Berarti map per hard rock 1 ini keluar lagi mapnya Ada nama pixel yang berbeda tentunya Ini lebih ke finger control sih Speednya gak terlalu Menunggu berspeed berarti gua Masih ada yang sus Ini tuh sumpah kalo ARnya lu rendahin dikit aja Ini rasanya kayak nomad 2 Rasa kayak nomad 2 yang bertek gitu loh Ini karena AR 8,5 nya jadi setelah itu AR 10 Jadi ini keliatan banget finger control dengan PPM tinggi jatuhnya Intensitasnya Sumpah ini kalo base ARnya lu rendahin kayak jadi 8 atau 8,2 gitu Terus lu main DT Jadi kayak main nomad Kayak main nomad 2 yang streamnya agak jauh-jauh Agak berkontrol-kontrol aja Tapi kayak karena ini AR 8,5 sih masalahnya Emang lu harus terbiasa dengan main DT yang seperti ini ya Kalo mau enak mainnya Mapping core ya temen-temen ya Iya Kita liat spacing-spacingnya Dikasih goyang-goyangan sedikit Lama-lama menjadi wiggle-wiggle Iya spacing-spacingnya sudah mulai nakal disini Meskipun ini dari Yang pertama ini mapnya lumayan beda ya Iya Variasi banget Tadi dia kotak ya bikinnya Sekarang dia kocak ya Sekarang dia kocak ya Benar sekali Oke Boastrider S Slider S Ah itu dia S nya Mana S nya S untuk Swift S untuk Swift S untuk Swift Flow nya Flow nomad 2 gitu loh Cuma Di-date ya taruhnya Iya Saya sampai speechless mau ngomong apa ini map Cape sih Kita mapnya banyak yang cape loh Iya S nya emang stamina ya Betul Udah beda lagi kan Ini udah mulai berkurang ya spacing-nya Ini Gak gampang sih tapi kayak dibanding dengan bagian ini Yang tadi ini cukup Enak untuk ditangkep ya Kalau tadi kan spacing Sebagian chorus tadi kan bener-bener ngegas noat Disini spacing-nya lumayan Dibikin deket Tapi bukan berarti free combo juga ya Betul Betul Tiga DT ini 4 menit ya aja Loh 4 menit sebelum DT Sebelum DT Sebelum DT Ya sebelum DT Ini sekarang juga Gak 4 menit DT 4 ini seru banget Kenapa sih Hmm Apa Here Karena 4 menit lagi Gak 4 menit lagi Bangsad Ini background-nya ini ya So top div background-nya bukan ini kan Bukan Bukan Beda-beda selalu Iya Gue masih kesel belum FC itu top div gue Pakai DT Pakai HD lah Top divnya FDH Oh Bisa jadi-jadi Air break kan Iya Ini lebih ke alternating Ini finger control juga Cuma dia lebih ke alt ya Kalau tadi kan finger control stream Ini finger control alt Ya alt Aduh Aduh Gimana ya finger control ya Aduh 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 Gue balik-balik Orang disini udah Apasih namanya kayak meme yang twitter itu Subtle foreshadowing gitu loh Subtle foreshadowing Subtle foreshadowing Ya paling 140-150 BPM kan Ini kan skillset-nya Alterative ya Skillset-nya Gak semua orang bisa gitu Bahkan top player pun Gue tau gak semuanya nyaman dengan main map beginian gitu loh Jadi ya begitulah Hmm Susah lah Cocok untuk SFS-nya susah Betul Jadi Blanktab masih nge-ban-in ini seperti itu ya Iya Loh Ban anda cuma dua nih Ya gapapa Tapi gatau sih kalo Vino Menurut gue kalo lu lawan Vino Hmm Itu gimana hit-nya itu Di belakang itu Iya Itu bukan susah hitting-nya Itu susah reading-nya itu Kalo lu gak tau jebakan reading disitu Bakal mampus itu Iya ini Ini Untuk kuncinya bukan lu Iya kuncinya bukan lu harus gimana-gimana Kuncinya lu harus tau aja ada pattern itu Hehehe Clarenya reading god aja ya Tidak 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 Kenapa tadi bisa nge-nir ha? Eh karena pake teknik hafalan ya temen-temen ya Hafalan Tidak 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 Anda tidak menghafal Anda Belajar Oh betul Belajar dan menghafal ya temen-temen ya Bener banget Bener banget Aduh Oke Yukari Itu bagaimana itu Itu agak Ya gitu lah ya Gitu lah ya Oke Ini saja Kategori yang ditunggu-tunggu Free mode 1 Iya free mode 1 Ya pelan-pelan Yang gue juga bingung Apa ini Gue juga bingung gak klasifikasiinnya gimana ini Maksudnya ini bukan game Maksudnya ini bukan game Semuanya kocak Semuanya aneh Iya Ini Mungkin kalau di hardrock gak terlalu keliatan Tapi Basicnya ini adalah Ini CS3.5AR9 Jadi density sebenernya ya Density check ya Bener Ya kan Kalau di hardrock dia jadi map gini Ini Kan sudah aku bilang FM kita unik Iya Kali hardrock ini dia jadi map aim Tapi kalau di HD Dia bakal jadi map reading Dengan Seatle yang sangat-sangat Padat ya Padat Makanya di hidden hardrock aja guys Betul Betul cari aman Amin Kalau boleh gue bilang ini mungkin adalah salah satu map paling gampang yang ada di puluh semifinal ya Yang mungkin akan jadi peak populer juga karena ini cukup aman peaknya Tampaknya hanya bagian awalnya mempunyai finger control Ini tengah-tengahnya sedikit aim sahaja tapi kayaknya akhirnya akan nge-spike ya Hmm Iya lumayan sih Lumayan nge-spike tapi gak nge-spike Gak jauh Dengan tadi yang pertama kita lihat Tapi kan pas awal-awal map kan udah langsung nge-spike kan Ya pasti segitu juga tingkat sulitan atau yang kita lihat Agak nge-spike ya nge-spike nge-spike banget gitu loh Overall kayak gue liat ini akan jadi Ya peak yang cukup aman sih Ya juga sih ini Dan ya bener banget tadi yang cokomin bilang HDHR tuh viable banget sebenernya banget pepin Iya Gak itu gak seserem itu Blankt Itu gak seserem itu Itu hanya violinnya agak menggila ya di lagunya violinnya ya Speed apaan itu kan cuma 1 per 6 di 130 itu kan nanti berapa tuh Kali-kali-kali Kali-kali 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 Vio-lina-Oh ya Vio-lina-oh ya Vio-lina agak freestyle tadi Dan kita baik guys Kita baik ya Satu menit 1 menit 4-6 berbaik banget Kali-kali Cepet sekali Kali-kali Cepet sekali Tapi secara gak langsung nak jadi pick gambling juga itu tadi ya freemode 1 ya Aaduh ini Aaduh panas Ada backgroundnya lagi Oke mantap Enda mah Kita punya map CS5 R8 dari Blok C, ini map keduanya Blok C di OIT ya yang kita tampilkan Iya ini adalah hard rock 2 nya run of 16 on crack ini guys Tadi kan karena HD2 nya sedikit agak tek ya kalau kita lihat disini sekarang kita kasih Ini bukan HD2 klasifikasi tapi kalau kalian mau bikin ini jadi HD2 boleh Kita kasih stream, enggak stream-stream banget tapi bukan stream kotaknya yang bikin ngeselin Iya itu juga kotaknya Iya Ini itu, ini kayak sequelnya yang map Cirno yang di run of 16 Cuman run of 16 itu kan map Cirno dipasangnya di hard rock 2 Ini dipasangnya kayak di free mode 2 jadi kalian mau bikin HD bisa, mau bikin hard rock kayak kemarin juga bisa Aduh better linear kayak begitu di HD Hehehe Di HR juga susah itu di Inverso Iya ini, ini hidden hard rock sama-sama salah Makanya main easy guys Main easy aja guys Betul, ini SFE ini untuk storyboard family and friendly ya Oh bener Hehehe Itu gue yakin si Yukari tuh pas ngeliat tadi yang linear yang critical horizontal tuh sama kayak gue ada ke Iris duluan hatinya Hehehe 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 Ini videonya sequel dari HR2 ya Sebagai Ini lebih baru ya Dari tanggal ranket Dari tanggal ranket Tapi jangan diliat tanggalnya Iya Ini, ini, ini lagu, lagu jadul banget kasih Ini lagu-lagu tahun 2016 Sekitar segitu lagunya Sebelah kan ada map ranket yang jadul banget juga gak sih Yang backgroundnya hijau itu Dari lagu ini Yang approve Udah dipul di OMF Dipul di... Itu ramen lain Memory map sih itu Iya Yang satu itu tapi jatuhnya memory ya Karena mapping jadul banget Mappingnya sangat-sangat Mantap pilih endingnya Sangat-sangat tidak menyukur Waduh Dia misi sih itu coba Sayang sekali Aduh, gak jadi hati Los duluan itu ngeliatnya Oke, kita lanjut aja langsung ke... Free mode 3 Free mode 3 Kita punya map Jreng, jreng, jreng Jreng Wah, kita punya map ini guys Map yang apa Map yang... Map yang... Map yang kemarin harusnya keluar di OIT 2023 Tapi di shelf guys Jadi kita reuse Kita pakai lagi jadi OIT 2024 Sumpah ini kemarin Kalau lu ada akses ke shit Map full OIT 2023 Kemarin itu gue sama Jiden Itu hampir masukin map ini Kenapa itu di shelf? Karena udah ada... Ada nc5 dan nc5 lain gitu loh Yang udah kita temuin duluan Jadi di shelf Nah ini... Di reuse lagi sih Apa yang masukin ini sih? Luci dah tuh Luci ya Luci ya Kenapa tidak gitu loh Kenapa tidak? Pokoknya pattern-pattern map kayak gini udah pasti pattern map luci Tapi emang ini sih Emang sesuai buat freemode sih Jadi ini juga base-nya AR9 Ini juga density lagi ya jatohnya ya Kalau di HD Cuma ini density density stream Ini bukan density yang kayak tadi yang density aim Ini density stream Karena lu either Akan bermain Stream AR10 atau stream AR9 dengan HD ya? Yes, ada banget Emang itu tujuannya Karena... Eee... Kita memang kurang aja streamnya Iya Aduh Dupa slider itu Kayaknya mistis itu udah selesai sih kayaknya Abisnya sisa map ini Seinget gue itu Jump nomor satu yang lebih gampang Jump nomor satu yang lebih gampang Iya Sisanya Spacingnya gak ada gap Ini sempat dipake Untung ini lain ya Iya Ini... Ini... Maaf Ini... 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 Tapi... Jadi apa-apa Ini apa-apa Dan udah cukup banyak yang nge-pull Setahu gue ya Di turn-turn mana gitu Wah... Oke Oke Ini kayaknya pakai ADHR Juga lumayan komfortan betul deh kayaknya Yakin kamu mau nge-stream di AR10 Streamnya gitu masalahnya Oh iya... Ini lagunya di BIMAMA ya Yang main-main-main ini... Bisa abs kan Iya Semasa bang absen gua ya main-main-main abu saya nih angkat tangan ya temen-temen ya yang sudah mau retire berarti itu memang dari rumah gua juga banget sumpah guys masih ada yang kaget gua Indo guys aku kaget kaget blacktap Indo blacktap Indo oke pw4 siapa yang ngepul ini bukan gua saya mencium cium pw4 kita sudah pw4 siapa yang ngepul aww 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 assy aww 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 karena ini lu yang main buat orang biasa gak gampang lu mendingan dropout uni jadi dukun dah hantu dikenain ini beneran ini udah sebut gue bakal dapet kebanyan 2% kena itu ya gak kaset mata ya lu liat apaan coba kayak begini airnya dicoba manem air dicoba manem masalahnya masalahnya od10 iya bener od10 juga star ratingnya cuma 4,7 btw sebelum dikasih apa-apa jadi jangan meremehkan star rating ya guys emang susah iya bener banget dan kalian yang bisa nebak ini diambilnya dari map program yang mana hebat karena ini map jarang banget yang gue liat ada orang call map ini ini tuh diambilnya dari catch the beat indonesia cup 2018 ya map apa ini map import kita ya nemu map ini tuh pas kita lagi nyari-nyari wiki terus kita liat ada itu ya turnamen-turnamen hidro jaman dulu kita liat catch the beat indonesia cup 2018 mereka ngepik map ini sebagai full convert terus kayak wah menarik kayaknya menarik ya jadi catch the beat kan nangkep buah ya iya biasanya nangkep buah ini kalian gak ada yang tertangkap ya ini menangkap akal sehat ini menangkap spiritual gak kasat mata nih cuma follow doang yang bisa bener fenta fenta if lifeline bans this i'm fucking crying kayaknya menangis dan nanti dia hehehe gimmick player struggles gimmick player struggles gimmick player struggling struggle guys bagaikan apa sih namanya gua lupa scarecrow ya tugas gimmick player itu cuma ngeforce opponent ngeband iya lo air iya 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 tiap kali gua ada di team itu HD gua pasti diband anjur hahaha salah sendiri yaudah nanti kalo gua lawan kalo gua lawan lu gua gak kebanda amin di vow itu kayak vow itu kan kayak udah keliatan banget gitu skillsetnya apa anjur vow itu kan lu kan udah jelas banget itu squadnya dimana ya kayak orang orang pasti ngincer kesitulah kalo di band iya bisa lihat iya mana ada orang bisa baca itu itu easy easy enak tuh ini enak tuh di kiss easy ya oke hardruck kayaknya itu zigzag apa missnya dimana ya hardruck udah bakal zigzag banget itu meskipun kebantu sama bpm mau disitu ya minggu 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 darutang 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 oke jadi plus minusnya ini vina itu cukup baik dalam dance reading sedikit saking juga good newsnya ini bukan lagu blue archive jadi kayaknya gak belajar dia kenapa tuh blue archive tiba-tiba nyambungnya ke blue archive bercanti pokoknya kalau lagunya dia suka dipelajarin sampe abis oke singernya banger loh iya tapi bukan blue archive masalahnya maka itu kita tribute ya oh ngomong bangar kayaknya bang timnya ya kerasi sing kerasi sing kerasi sing kerasi sing kerasi sing kerasi sing eek tears of tragedy in India iya tiebreaker kita punya map custom tadinya cuma yang custom map gak tau kemana jadi kita ngambil map jadi kita ngambil map dari rank bener iya aslinya kita punya map custom buat tiebreaker semi ya cuma si afe kemana sih gak tau baru bales luar bales baru bales si afe kemana sih dicariin ulung dia harusnya mapnya dia yang keluar di tiebreaker semi ya tapi ya karena afe nya baru bales jadi kita terpaksa ngambil map lain yang dikasih ini map masih baru banget lagi qualified bahkan mapnya sekarang ini bener ini gua cuman gua nyari tapi kemaren map apa yang mirip-mirip sama mapnya dia tapi masih baru oh ini ada satu qualified waduh jackpot kayaknya kita liat wah ternyata cocok ya oh baru bales ke Jakarta bukan background oh iya backgroundnya mirip-mirip karena mapnya ini mungkin sedikit pengetahuan umum gak apa-apa karena kan mapnya udah gak dipakai ya karena setelah itu kita kekecilan mapnya asriel map dia itu map asriel kita nge-pulnya tears of tragedy jadi mirip-mirip lah dari segi jenrenya iya bener banget kira gua epitaphin ya tapi emang setelah di playtest epitaph 2 iya setelah di playtest terutama sama si fragrance of patch katanya cocok-cocok aja yaudah masuk aman aman wait dia main ini apa fragrance eh enggak ini bukan fragrance ini mana ini bukan fragrance ya ini yang main yukari oh yukari oh iya iya bener replayernya yukari parah parah oh say kaget kok kira fragrance main waduh enggak enggak bener lu pake replay gue oke pake replay gue baik siap iya jadi ini mapnya konsistensi tb pertama kali karena biasanya kan tb nya enggak kena konsisten dari ronde 16 sampai sekarang biasanya tek-tek ya tapi saya pengen masukin ini karena ada jump itu aja oke fire hero iya itu iya itu yang mau dimasukin itu pure karena itu pure karena itu pure karena itu liat mapnya langsung di langsung masuk enggak tapi salah satu hasil utamanya gue masukin juga karena gue pengen nyari yang BPM nya 222 aja karena belum ada gitu ya sebelumnya tab breaker kita BPM nya ya BPM 200 190an semua ya oh oh bener yang ini lumayan cepet iya dinaik yang ini BPMnya freedom dive ya BPMnya freedom dive bener sama persis ya F untuk freedom dive freedom dive freedom dive in next pool hmm oh real kak hmm padahal padahal sheet final masih low-wong banget ya iya gak ada intel aja sih kak gak ada isinya iya oke ya final tuh bukan freedom dive tapi big black eh belum aja gue taro airman jadi nomor 1 hmm wait oke bisa bisa gak gak iya enggak iya gak iya kan gue kan, iya itu, ada lah, ada lah kita gak bisa bongkar gini nah itu nih ya, jump fiery rage itu adalah reason gue pasangin tapi ini storyboardnya keren storyboardnya keren sederhana tapi kayak efektif gitu storyboardnya keren kan mendukung lah hmmm tapi ini konsistensi banget sih jadi hati-hati aja kalian yang main ini kombonya 2600 ya hampir 3000 deh pokoknya ini karena mapnya juga 5.48 guys kita 2500-2600 lagi oke 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 masuk saatnya bagian akhir ini enaknya jam-jam doang mudah sih ini iya kecuali untuk jam yang firey rage itu iya jam firey rage itu itu emang naikin 0.5 itu itu ada yang kena gue teriakit disini aja gue sampe struggle ya gak bisa gue tolong iya dan ini tinggal akhir-akhirannya ya iya iya akhir-akhirannya aja ada jam scare sedikit ya mau tau kenapa itu dia karena itu iya 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 itu dari sharp angle langsung dikasih slider numpuk begitu ya liatan sih ini harus di skip manual btw karena storyboard oh iya harus mencet escape manual baru bisa keluar kan karena storyboardnya emang dia sampe akhir lagunya baru selesai jadi harus diecet escape manual ya itulah guys kenapa kita tidak menyalahkan storyboard ketika bermain ya bener banget iya 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 iya